Berbagai strategi marketing dapat dilakukan oleh kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai upaya melestarikan dagangannya. Bisnismen sukses Tanjung Pinang Fengki Fensito mengungkapkan pernah melakukan usaha perdagangan dan kini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari fraksi Nasdaq. Politisi Kota Tanjung Pinang yang berlatar belakang seorang bisnismen yakni Fengki Fensito memprakarsai metode perdagangan dengan cara kekinian yaitu dengan merekrut sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu disampaikan Fengki Fensito saat ditemui tim liputan Tanjung Pinang TV di kantornya di Jalan DI Penjaitan Kompleks Bintan Sentar Tanjung Pinang. Dirinya mengumpulkan ibu-ibu pelaku usaha kecil yang perdagang di rumah untuk dilatih dan melakukan strategi marketing dengan cara memanfaatkan jaringan media sosial. Tujuannya untuk meningkatkan omset dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut. Ini adalah kegiatan dari komunitas teman Fengki Fensito di mana saya coba memberdayakan ibu-ibu dalam konteks peningkatan dan pemberdayaan UMKM. Jadi ibu-ibu ini kan ada yang jual kue, ada yang jual ayam goreng, ada yang jual pebutuh, macam-macam. Ada yang penjahit dan sebagainya. Jadi saya berpikir ya untuk meningkatkan UMKM Kota Tanjung Pinang ya kita harus membangun satu entrepreneurship yaitu jiwa kewirausahaan dari ibu-ibu ini. Jadi saya bikin satu program untuk melatih ibu-ibu ini mempunyai mental menjadi entrepreneur, menjadi pedagang, menjadi pengusaha. Dengan harapan kalau ibu-ibu ini terbina lah jiwa entrepreneur-nya ya harapan saya ya mereka bisa memperbaiki ekonominya dan meningkatkan omset penjualannya. Alhasil dalam beberapa hari terakhir ini kantornya banyak dipenuhi oleh para ibu, terutama pada sore hari. Dengan memberikan pelatihan bagaimana menggunakan media sosial, dimanfaatkan untuk berdagang. Mereka melakukan aktivitas tersebut dari rumah saja, tanpa harus meninggalkan tugas pokok sebagai ibu rumah tangga. Abdul Haris melaporkan dari Tanjung Pinang Mereka melaporkan dari Tanjung Pinang